Halo, aku Niken. Aku Rani. Nah pada kesempatan kali ini kembali lagi di arah rencana yang akan ngomongin tentang jurusan yang luar biasa banget. Karena masih banyak yang belum tau tentang jurusan ini, yaitu jurusan PLS atau pendidikan luar sekolah. Mungkin Mbak Ipah, karena aku tuh kebiasaan banget Mbak Ipah, ini temen aku dari kecil banget, temen dari TK gitu ya. Jadi kita panggilannya, aku udah akrab panggil Mbak Ipah gitu. Nanti selanjutnya video ini aku panggilnya Mbak Ipah aja ya. Mbak Ipah boleh kenal sendiri ke temen-temen ya. Oke, kenalin temen-temen nama aku Radipus Panintias. Aku sekarang mahasiswa aktif di Peridikan Luar Sekolah Universitas Negeri Yogyakarta. Dan saat ini aku sudah menembus studi di semester 6. Nah, aku penasaran banget nih, sebenernya PLS itu tuh apa sih? Oke, PLS itu apa? Jadi aku mau kasih tau dulu ya temen-temen, karena di luar sana tuh banyak yang menganggap PLS sama PLB itu sama. Padahal PLS sama PLB itu beda bahkan banget. Karena pendidikan luar sekolah itu fokusnya adalah di pemberdayaan masyarakat. Atau mungkin kalau menurut undang-undang pendidikan, karena di tiga tuh pendidikan formal, informal, non-formal. Nah, salah satunya adalah pendidikan non-formal. Dimana pendidikan non-formal ini adalah pendidikan yang sebagai pengganti pelengkap dan penambah dari pendidikan formal. Sedangkan kalau pendidikan luar biasa itu adalah pendidikan yang mungkin ngurusinya ke anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi, pendidikan luar sekolah sama pendidikan luar biasa itu beda banget. Wah, dari awalnya aja kayak, oh keren banget ya ternyata ada nih jurusan pendidikan luar sekolah. Makin penasaran kan? Untuk itu, jangan lupa tonton terus arah rencana ya. Karena nanti di menit-menit selanjutnya kita bakal menggali lebih banyak yang tentang PLS. Selanjutnya nih, kenapa nih Mbak Rani, Mbak Ipah memilih untuk di jurusan PLS? Karena kan masih jarang banget gak sih yang tau tentang jurusan ini? Nah, sebenernya PLS ini adalah pilihan ketiga kok. Oh iya. Dan awal itu aku gak tau PLS itu apa. Jadi, pas aku mau kuliah dan aku mau milih PLS itu, aku tuh gak tau kalau ternyata ada jurusan kayak gini. Nah, pas itu aku kan bingung tuh mau memilih apa. Nah, akhirnya ada salah satu temenku yang merekomendasikan buat aku milih jurusan PLS yang katanya sosok sama aku. Karena penasaran, akhirnya aku tuh kayak cari-cari tau gitu loh, sebenernya PLS tuh apa toh. Dan ternyata aku ngerasa kalau jurusan ini cocok sama aku. Dan bahkan aku tuh sampe mikir, loh ternyata ada tau jurusan kayak gini. Dan buat temen-temen yang mau milih jurusan kuliah pun kayak gak boleh ngasal gitu loh. Walaupun pilihan satu, dua, tiga, kita tuh tetap harus kayak sesuai yang minat kita kayak aku. Walaupun PLS, itu ternyata aku jatuhin ke pilihan ketiga. Tapi itu tuh masih tetap kayak didekat aku gitu. Oke, menarik banget nih. Terus, tadi di PLS ini apakah ada spesifikasi mata kuliah tertentu yang harus dipelajari sih mbak di setiap semesternya? Spesifikasi mata kuliah yang harus dipelajari itu, kalau di PLS tuh ada tujuran yang harus dipelajari kayak karena pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal itu kita belajarnya sepanjang hayat. Atau temen-temen PLS tuh mengenal bahwa pendidikan itu terjadi seumur hidup kita, dari kita lahir sampe kita meninggal. Jadi, apa yang dipelajari di PLS itu gak jauh-jauh dari liwan sekitar kita kayak paut non formal, terus ada pendidikan kepemudaan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keluarga, pendidikan memberi perempuan, life skill, sama pendidikan lanjut usia. Jadi kayak dari paut sampe lanjut usia tuh kita pelajari semua disini. Oh iya, ini ngomongin masalah tadi pendidikan yang harus dipelajari dari paut. Sedangkan kan di UNG sendiri tuh menyediakan jurusan PG paut ya? Iya, benar. Nah, itu tuh sebenernya bedanya apa sih antara PG paut sama paut yang dipelajari di PLS ini? Oke, kalau di PLS itu paut yang diambil adalah pendidikan arah usia di non formal. Jadi, kita dari PLS itu lebih ke penyelenggaranya, bukan pengajar di pautnya, tapi kita penyelenggara pendidikan anak usia dini yang non formal kayak gitu. Oke, oke. Terus nanti diarahkan juga sebagai guru kah di PLS? Oh enggak, jadi kita di PLS itu malah gak jadi guru. Jadi kita tuh penyelenggara pendidikannya malahan. Gimana tuh penyelenggara pendidikan tuh seperti apa sih sebenernya? Kayak misalnya kalau pendidikan kimia, pendidikan matematika itu kan udah spesifik mereka belajar tentang matematika, kimia, dan seterusnya kan. Nah, mereka tuh udah spesifik kalau mereka bakal jadi guru di mata kuliah atau mata pelajaran kimia sama matematika. Sedangkan kalau di pendidikan luar sekolah itu atau pendidikan non formal, kita menegang yang di luar sekolahnya itu loh kayak di non formalnya. Kayak contohnya adalah misalnya teman-teman mungkin familiar sama yang namanya homeschooling. Nah, kalau di homeschooling itu kan ada guru mata pelajarannya kan, kayak di homeschooling kita belajar kimia, matematika, dan seterusnya. Nah, guru-guru yang ajar di homeschooling ini adalah guru-guru dari mata pelajaran itu, kayak yang mereka kuliahnya pendidikan kimia, pendidikan matematika, dan seterusnya. Sedangkan penyelenggara dari homeschooling itu sendiri adalah kita yang pendidikan non formal kayak gitu. Jadi kita lebih ke penyelenggara pendidikannya. Nah, aku penasaran banget nih mbak, jadi penyelenggara pendidikan itu sebenarnya kerjanya seperti apa sih? Oke, jadi penyelenggara pendidikan atau kita tuh lebih kenalnya dengan fasilitator. Kalau pendidikan luar sekolah itu kita nggak harus punya skill. Misalnya kita mau memberikan pelatihan budayakan lele di suatu desa. Nah, kita atau anak PLS itu nggak harus punya skill tentang budayakan lele. Tapi untuk memberikan pendidikan ke desa tersebut, kita bisa mengundang narasumber yang mungkin misalnya dia tuh udah punya ternak lele yang udah bagus banget dan kita jadikan narasumber buat nyasih informasi ke warga desa tersebut, kayak gitu. Oke. Jadi kita yang memfasilitasi mereka buat dapat pendidikannya itu. Oh, jadi tugasnya pendidikan luar sekolah itu nanti menjadi fasilitator di semua kegiatan ya? Oke, next pertanyaan selanjutnya nih, pengetahuan dasar apa yang harus dipersiapkan kalau misalkan dia mau masuk ke jurusan PLS? Oke, cerita dulu ya. Jadi sebenarnya aku dulu itu adalah anak SMK akuntansi, itu tuh jauh banget dari PLS mungkin. Tapi menurutku siapa aja tuh bisa masuk PLS, terutama kita yang punya ketertarikan kepada isu-isu sosial. Jadi menurut aku, buat kamu yang punya ketertarikan sama isu sosial, peduli dan peka ke lingkungan sosial kita itu bisa banget masuk ke PLS. Apalagi buat teman-teman yang udah familiar atau gabung ke organisasi sosial, kayak gitu. Dengar-dengar nih, katanya anak PLS suka icebreaking gitu ya? Karena kan nanti ketemunya sama masyarakat, ketemunya sama anak-anak juga ya? Bener gak sih Mbak icebreaking? Bener-bener, itu bener banget. Jadi dia tuh kuliahnya apakah mempelajari apa aja contoh-contoh icebreaking? Apa itu dicari sendiri di luar perkuliahan? Dicari sendiri sih, karena ya PLS itu kan kalau di UNJ itu kita punya mitra, salah satunya itu ke Gembira Lokazu. Wow, kenapa tuh mitranya? Jadi kita anak PLS itu biasanya ada jadwal bergilir buat jadi pemandu di Gembira Lokazu. Jadi buat kayak misalnya nih ada anak-anak TK, SD, SMP itu tuh yang mau studiur ke Gembira Lokazu. Dan dari pihak sekolahnya, itu tuh minta ke GLZunya buat dikasih pemandu itu nanti GLZ mau hubungin kita. Jadi kita yang mau mandu kayak kita ngasih tau ini loh namanya gajah, ini gajah Sumatera dan seterusnya. Jadi buat mengondisikan anak-anak itu kita juga perlu icebreaking. Jadi biasanya anak-anak PLS itu gak pinter sih, tapi familiar sama yang namanya icebreaking kayak gitu. Oke, berarti kuncinya gak boleh malu-malu ya kalau ngasih PLS. Oh, benar-benar banget. Karena kan pasti akan ketemu sama masyarakat kontak langsung gitu ya. Menarik banget. Selanjutnya, apa peralatan yang biasanya dibutuhkan anak-anak PLS? Atau biasanya anak PLS itu harus punya apa sih? Kalau peralatan yang spesifik itu gak ada ya, karena di PLS itu kuliahnya yang ringan-ringan. Maksudnya kayak aplikasi pun atau software pun gak ada yang berat, bukan kayak anak teknik arsitektur yang harus nginstall aplikasi atau software yang berat-berat tuh. Enggak, kayak cuma kita cuma pakai office kayak Word, PowerPoint, kayak gitu. Oke, selanjutnya. Aku penasaran apa yang dipelajarin di setiap semesternya? Matakuliah apa aja? Oke, jadi kalau untuk semester 1, 2, 3, 4, kalau di UNJ itu tuh ada yang namanya MKU atau matakuliah universitas. Itu tuh semua jurusan yang di UNJ itu dapat kayak contohnya adalah pendidikan agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Pancasila, PKI, dan seterusnya. Terus ada juga yang namanya matakuliah kependidikan. Kalau matakuliah kependidikan itu yang dapat adalah anak-anak pendidikan. Kayak misalnya pendidikan kimia, pendidikan matematika, pendidikan luar sekolah, dan seterusnya. Ada juga yang namanya matakuliah jurusan. Dan kalau matakuliah jurusan itu yang dapat adalah anak-anak yang di jurusan itu. Kayak contohnya misalnya aku di PLS. Berarti kayak misalnya pendidikan anak usia di nonformal, pendidikan keaksaraan, pendidikan pemuda itu yang dapat cuma anak-anak PLS. Nah, biasanya kalau semester 1 sampai 4 itu tuh kayak masih membahas tentang MKU, MDK, kayak gitu. Tapi kita juga belajar yang matakuliah jurusan itu. Tapi teorinya nanti kalau untuk prakteknya itu di semester yang lebih tinggi lagi, kayak gitu. Oke, terus konsentrasinya? Biasanya kan kayak ada peminatan gitu ya kalau di semester atas. Kalau di PLS sendiri peminatannya apa tuh? Kemarin itu semester kelima tuh ada yang namanya peminatan. Nah, tapi ini juga informasi dari kakak tingkatku. Kalau ternyata, apa namanya, konsentrasi itu tuh kayak misalnya kalau di kedokteran kan nanti ngarah linia spesifik terus ke atasnya kan. Kalau di PLS tuh nggak ternyata, apa namanya, konsentrasi itu tuh cuma kayak sebagai tambahan ilmu kita buat mendukung dari tujuranah yang udah kita pelajari itu. Dari pendidikan paut sampai lanjut usia gitu. Jadi, konsentrasinya tuh tujuh-tujuhnya tetap dipelajari ya meskipun udah semester atas ya? Hmm, kayak sekarang aku ini lagi praktek di teori di tujuh itu. Jadi kan kita mempelajari tujurannya, tujuranah PLS itu tuh udah semester-semester kemarin sampai semester lima. Nah, semester enam itu adalah jatah buat mempraktekin teori-teori yang udah kita pelajari itu. Oh, iya, iya. Aku mulai dapet gambarannya nih. Ngomong-ngomong masalah tujuh teori yang dipelajari. Mungkin bisa kali ya mbak dijelasin sedikit aja masing-masing dari tujuh itu tuh seperti apa sih? Oke, jadi dimulai dari paut dulu ya mungkin pendidikan anak usia dini non-formal itu. Kita kalau di paut kayak SPS atau satuan-satuan sejenis itu tuh kayak pendidikannya formal. Tapi kalau pendidikan anak usia dini non-formal itu, oke aku mau dislemmer dulu ya. Kalau pendidikan anak usia dini itu nggak harus berbentuk wujud fisik paut yang ada gedungnya gitu loh. Kayak kita memberikan pengetahuan atau pendidikan kepada anak usia dini itu tuh termasuk ke pendidikan anak usia dini non-formal. Kayak gitu. Kalau pendidikan keaksaraan itu kita tugasnya ke pemberantasan buta aksara. Tapi kan kalau sekarang kayak udah nggak ada yang buta aksara tapi kita bisa ngarah ke literasi. Misalnya kita mencari anak-anak buat literasi keuangan, literasi sains, dan seterusnya. Terus kalau buat pendidikan kepemudaan, kita juga bisa memberikan pemuda kayak contohnya adalah sekarang yang lagi trend itu tuh kayak banyak pasar-pasar misalnya kayak Argo Wijil itu tuh kayak pengelolanya adalah pemuda gitu kan. Itu masuk ke pendidikan kepemudaan. Terus kalau pendidikan keluarga, nah ini nih yang sering banget teman-teman tuh kayak tertarik ke sini. Karena di pendidikan keluarga tuh kita juga mempelajari kayak sebenernya keluarga yang ideal tuh seperti apa gitu. Terus kalau pendidikan life skill, kita yang contohnya kalau real contoh itu di kayak BLK yang balai latihan, latihan kerja. Terus kalau pendidikan pemberdayaan perempuan itu kayak contohnya adalah KWT ya, kelompok wanita taning. Terus kalau pendidikan lanjut usia itu kita memberikan edukasi bisa ke lansianya langsung, bisa ke keluarganya tentang mungkin kesehatan lansia, senam lansia, pola makan lansia, dan seterusnya kayak gitu. Berarti benar-benar ya dari dia mulai kecil sampai lanjut usia. Nah, tetap dipelajari semua. Lansia ini, oke. Nah, selanjutnya nih ngomongin masalah kuliah pasti tidak jauh-jauh dari penugasan. Apa sih tugas-tugas yang harus dihadapi oleh teman-teman yang di jurusan PLS? Oke, kalau untuk tugas itu sejauh ini tuh tugasnya kayak nggak ada proyek yang berat banget. Kayak mungkin ada tugas individu dan kelompok kan. Kayak mungkin cuma presentasi, bikin makalah, terus tugas akhir, observasi, terus habis itu bikin laporan kayak gitu. Tapi mungkin yang lebih kerasa berat tuh kalau udah semester-semester atas ya karena banyak prakteknya dan per praktek tuh kita bikin laporan praktek. Atau teman-teman bisa manggilnya laprak gitu. Kayak gitu tugasnya. Oh, terus yang di semester lima itu kan mulai mengimplementasikan kemasyarakat ya. Dari tujuh hal yang dipelajari. Itu tuh implementasi kemasyarakat tuh seperti apa sih? Jadi kita bikin program sendiri kah? Oke, kalau di PLS itu namanya adalah praktik jurusan. Oh, iya, iya, iya. Atau praktek jur, nah itu dilaksanakan di semester enam. Sebenarnya praktek jur itu tuh kalau tahun-tahun kemarinnya tuh kelompok. Karena ini proyek yang cukup besar. Kalau mungkin teman-teman gambarannya tentang praktek jur itu apa, itu kayak KKN, tapi tingkatnya di jurusan. Penyelenggarannya adalah jurusan, bukan universitas. Nah, karena ini pandemi, jadi ini tuh praktek jurnya, basisnya adalah individu. Jadi kayak aku sekarang tuh lagi prakjurkan. Nah, itu tuh kayak mempraktekan si tujuh rana itu dari paut sampai lanjut usia. Jadi setiap mata kuliah itu kita menganalisis kebutuhan masyarakat. Kayak misalnya pendidikan anak usia dini, aku di KPK 1 tuh ada masalah apa sih? Kita menganalisis kebutuhan tentang pendidikan anak usia dini di situ. Nanti kita menemukan masalah, kita pecahkan dengan program, habis itu ada evaluasi dan seterusnya. Nah, itu dilaksanakan per matkul. Jadi kita bikinnya tujuh program. Oh, wow. Dan itu sendiri ya? Sendiri. Sendiri harus tujuh program. Keren banget sih emang teman-teman. Sendiri, ya. Terus selanjutnya nih, biasanya kan ada anak-anak yang menghindari mata kuliah tertentu gitu ya, Pak. Contohnya anak-anak di jurusan yang mungkin sering banyak bacaan gitu, dia menghindari karena dia menghindari hitung-hitungan. Kalau enggak, dia lebih suka menghitung, makanya dia menghindari tugas yang harus membaca buku banyak gitu. Kalau di jurusan PLS, ada nggak sih hitung-hitungan tuh? Nah, kalau di PLS itu, hitung-hitungan yang jadi mata kuliah jurusan tuh nggak ada sebenarnya. Jadi kita terbebas dari hitung-hitungan. Tapi nggak bebas banget sih karena ada satu mata kuliah hitung-hitungan yang ini tuh jadi mata kuliah universitas. Jadi semua anak UN-nya tuh dapat statistika. Jadi mungkin semua anak UN-nya nanti bakal dapat statistika karena ini adalah mata kuliah universitas. Kalau di PLS-nya sendiri tuh nggak ada. Karena kan statistika nanti diarahkan untuk tugas akhir ya, skripsi. Benar, skripsi. Kalau misalkan mau ngambil skripsi, pasti... Yang kuantitatif. Kuantitatif. Buat sebagai pengantar gitu ya, jadi nggak terlalu memberatkan ya. Oke, selanjutnya, harus suka baca nggak sih di jurusan PLS ini? Oh, di PLS suka baca atau nggak? Menurut aku itu, kalau yang suka baca banget tuh nggak. Karena aku sendiri tuh nggak, bukan tipikal orang yang suka baca banget. Tapi kalau harus baca atau nggak, menurutku iya. Karena kita dapat informasi kan, ya dari baca itu. Maksudnya kita nggak bisa mengandalkan dosen buat pelajaran di kelas doang kan. Jadi kayak, kita dapat informasi pendukungnya tuh dari baca itu. Tapi kalau buat yang harus suka baca banget tuh nggak. Oke, kalau sistem perkuliahannya nih, Mbak. Lebih banyak praktek ke lapangankah terjun langsung berinteraksi sama masyarakat? Atau lebih banyak menganalisis studi kasus yang ada di Indonesia? Atau ya hanya mendengarkan dari dosen aja gitu, kuliahnya? Menurutku balance sih. Soalnya kayak di semester-semester awal tuh kita studi kasus dulu nganalisis. Terus nanti mungkin praktek kecilnya tuh observasi. Kayak studi kasusnya tuh buat pengantar kalau ternyata kita ada permasalahan seperti ini. Nanti praktek langsungnya tuh kayak cuma observasi kecil-kecilan gitu loh di masyarakat. Nah, kalau untuk praktek besarnya jadi praktek juri ini sama nanti mungkin kakaannya kayak gitu. Oh, jadi emang seimbang ya karena praktek terjun langsung ke masyarakat dan juga mendengarkan dari dosen. Mencari bahan referensi sendiri gitu ya. Selanjutnya nih, biasanya kan anak-anak kuliah nih suka ikut kegiatan di luar. Kalau di jurusan PLS itu apa sih kegiatan yang suka dilakuin mahasiswa sana? Oke, mungkin buat teman-teman PLS yang jiwa sosialnya tinggi banget, banget itu tuh, pokoknya tinggi banget. Itu tuh ada kayak temanku dia jadi pengajar di sekolah marginal. Kayak gitu, dia ngajar kayak anak-anak jalanan kayak gitu. Tapi kalau itu di luar, maksudnya di luar dari jurusan yaitu karena dia mungkin atas kemauan dirinya sendiri. Jadi dia memutuskan buat kayak ngajar di sekolah marginal kayak gitu. Kalau misalkan kegiatan magang gitu ada nggak sih? Oke, kalau magang itu nanti di semester 7. Tapi kalau di PLS tuh karena kita bukan guru yang ngajar, kita tuh lebih akrabnya manggilnya PK. Apa itu PK? PK itu praktek kependidikan. Oh, iya. Gitu kayaknya. Kalau misalkan, iya bukan iya, praktek kependidikan kayaknya. Kalau magang itu kan kayak misalnya anak-anak, Nah, kalau di PLS nih, kalau magangnya itu kita lebih ke masyarakat kayak ke SKP, Sangger Kegiatan Belajar, atau PKPM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Kalau yang keguruan kan nanti di sekolah. Nah, kalau kita tuh di lembaga, di lembaga nonformal kayak gitu. Dan biasanya kalau misalkan di lembaga nonformal, apakah juga dia memfasilitasi? Misalkan di Sangger tadi ya, apakah dia tetap memfasilitasi untuk mendatangkan ahli dari luar? Atau dia bisa terjun langsung mengajarkan hard skill yang dimilikinya? Oke, kalau pengalaman kemarin aku tanya sama kakak tingkat itu. Magangnya anak PLS itu tuh nggak yang terjun banget-banget sih. Kayak kita tuh cuma membantu kegiatan mereka aja gitu. Jadi, bukan kita yang menyelenggarakan murni. Jadi, kita cuma kayak membantu kegiatannya. Misalnya nih di SKP Gunung Gidul tuh ada proker apa aja. Nah, kita tuh ngebantu mereka kayak gitu. Oh, jadi lebih ke supporting mungkin dari hal teknis, pendanaan, dan sebagainya kali ya. Bukan yang kayak menjadi guru yang teman-teman SKB itu harus mencontoh kita ya. Jadi, seperti itu. Bukan, bukan, bukan. Oke, nice. Selanjutnya, Mbak. Jam kuliah di PLS terhitung fleksibel atau padeng banget sih? Oke, mungkin ini bisa dirasain sama anak UNJ secara keseluruhan ya. Kalau di UNJ sendiri itu, jamnya tuh kayak kuliah pagi tuh mulai jam setengah 8 sampai yang paling sore itu 16.40. Nah, kalau di PLS itu bisa. Bukan fleksibel sih, tapi kayak kadang tuh ada yang sehari full, bener-bener full dari pagi sampai sore. Tapi ada, kadang tuh ada yang kayak cuma pagi setengah 8 sampai 9 lebih 10, udah habis itu selesai. Karena itu tergantung dari KRS yang kita ambil, kayak gitu. Dan sistemnya kalau di PLS itu masih paketan. Jadi, kayak teman satu kelasnya tuh bisa sama barengan terus dari semester 1 sampai semester 8. Wow. Iya, iya. Jadi, nanti teman-teman mungkin ketika kuliah akan merasakan gimana sih sistem paketan atau sistem rebutan ya. Sistem paketan itu emang dari UNIF, eh dari Prodi ya, Biasi. Dari Prodi. Udah menyelenggarakan, menyediakan nih setiap semester itu kita harus ambil apa sih gitu, ambil jurusan apa. Dan nanti yaudah tinggal ngisi sesuai dengan apa yang diharuskan dari Prodi. Tapi kalau misalkan sistem rebutan, jadi nanti kayak kita diberikan daftar, banyak banget mata kuliah. Jadi kita diberikan kebebasan untuk milih semester itu mau ambil mata kuliah apa. Seperti itu. Next, ngomongin masalah kuliah dan ngomongin masalah mahasiswa pasti tidak terlepas di perlombaan yang biasanya diikutin ya. Iya, benar. Anak-anak PLS kalau lomba biasanya ikut lomba apa sih, pak? Nah, mayoritas anak PLS itu lombanya, kayak mahasiswa umumnya sih kayak lebih ke penelitian. Ada juga yang lolos Pimnas, kayak gitu. Tapi kalau selain ke penelitian, itu tuh ada kayak teman-teman aku yang ikut UKM, misalnya UKM Mersing Band, dia juga ikut lomba Mersing Band. Yang UKM Futsal, UKM Basket, mereka juga ikut lomba yang Basket sama Futsal itu, gitu. Oke, jadi tidak ada lomba spesifik yang dikhususkan untuk teman-teman PLS ya, sesuai dengan passionnya dia. Tapi biasanya kayak di PLS sendiri itu tuh kayak punya keluarga besar satu Indonesia, keluarga besar ikatan perdika luar sekolah itu namanya IMA Diklus. Nah, itu tuh kalau misalnya nanti jurusan PLS, misalnya UNESA tuh punya lomba yang dikhususkan buat seluruh PLS Indonesia tuh nanti kita bisa tuh ikut, kayak gitu. Kira-kira universitas mana aja sih, sejauh Pak Ipah yang ketahui yang menyediakan prodi PLS? Soalnya sepertinya kan prodi PLS juga masih jarang ya? Iya, itu tuh kayak di UNESA ada UNES, tapi kalau di UNESA itu kayaknya namanya pendidikan masyarakat. Di UPI ada, terus kayak universitas mana ya di Sumatera juga ada, tapi aku pahaminya Sumatera itu sih, kayak empat ting sama UNI. Sama UNI? Sama UNI ada empat. Selanjutnya nih, tugas akhir di PLS sebagai syarat kelulusan itu biasanya apa sih? Skripsi? Iya, jelas skripsi. Skripsi, iya. KKN juga nggak sih? Iya, KKN juga. Kalau KKN tuh sebagai syarat di UNI ya, maksudnya bukan sebagai syarat kelulusan di prodi ya? Bukan, oh dari universitasnya. Oh iya, iya, iya. Dari universitasnya. Nah ada pepatah yang biasanya orang Jawa ikutin gitu ya, Cirbasuki Mowo Beyo, yang artinya kayak segala sesuatu tuh harus membutuhkan biaya. Pastinya dong kuliah di PLS juga membutuhkan biaya. Kira-kira biaya apa sih yang harus dikeluarin? Apakah harus beli peralatan khusus atau prakteknya tadi juga harus mengeluarkan biaya sendiri? Oke, kalau untuk kuliah di PLSB apa sih yang harus dikeluarin itu, untuk semester awal yang kita masih banyak teorinya itu sebatas kayak fotokopi, print, beli buku. Mungkin cuma itu. Tapi buat aku yang udah semester atas, sekarang yang lagi praktek jurusan itu tuh, budget yang dikeluarin tuh lebih banyak. Karena kan kita praktek, apalagi basisnya individu. Kita harus bikin tujuh proker. Nah itu biaya yang kita nanggung, yang biaya yang nanggung tuh kita semua. Kayak misalnya nih, aku mau bikin praktek forum group discussion buat pendidikan kepemudaan. Nah terus aku manggil narasumber nih. Terus itu kayak harus ngeluarin biaya. Terus pendidikan keluarga juga aku nanggung narasumber. Karena kemarin pas pendidikan keluarga itu kan aku membahasnya tentang apakah aku sudah siap menikah. Kayak tentang persiapan pernikahan. Itu kan berarti kita harus nanggung narasumber yang udah pro tentang masalah itu kan. Itu juga harus kita ngasih appreciation fee buat dia. Tapi ini bisa pinter-pinternya kita ya. Maksudnya kayak kalau misalkan kita lebih kenal sama narasumber, mungkin kayak minta tolong gitu ya. Maksudnya fee-nya tuh lebih berbeda ya. Karena kita harus mengundang tokoh yang sudah expert gitu ya. Jadi nanti tergantung kebutuhan kita. Kita mau mengundang siapa sih untuk biaya yang dikembangkan untuk karya. Oke, next. Periode kuliah di PLS berapa tahun sih mbak? Senormalnya S1 tuh 4 tahun. Ada sih yang cepet tuh kayak 3,7. Tapi nggak ada yang kurang dari 3,5 kayaknya. 3,5 sampai 4 tahun gitu. Oke, kalau misalkan dia pengen ngulang di mata kuliah tertentu nilainya belum bagus, apakah ada keringanan nambah tahun? Maksimal berapa? Bisa sih, kayaknya kalau nggak salah tuh di UNJ untuk tahun ini tuh dibatasi sampai semester 10. Jadi tuh 5 tahun. Nah, kalau di PLS sendiri itu, kalau misalnya mau ngulang tuh, sistemnya adalah, karena aku tanya sama kakak tingkatku, itu tuh, misalnya aku tuh mau ngulang mata kuliah semester 3. Karena di situ misalnya ada nilain aku yang belum bagus. Itu tuh kita bisa ngulangnya di semester ganjil juga. Berarti aku bisa ngulangnya nanti pas semester 5, baru bisa ngulangnya mata kuliah semester 3. Jadi nggak bisa kayak mata kuliah semester 3, aku ulang di semester 4 tuh nggak bisa. Oke, dan ngulangnya juga biasa sama ada tingkat ya? Bener, soalnya aku juga beberapa kali tuh, di kelasku tuh ikut, ada kakak tingkat yang ikut karena dia ngulang gitu. Oh, iya, iya, iya. Selanjutnya nih, lulusan PLS dapat gelar apa sih, Mbak? Lulusan PLS dapat gelar apa? Gelarnya adalah SPD. Walaupun kita bukan guru, tapi tetap SPD. Karena di bawah fakultas pendidikan ya. Oke, next. Penasaran banget. Paling banyak, biasanya lulusan PLS kerja di mana? Cari amannya sih dosen ya. Tapi banyak juga sih kayak yang kerja jadi fasilitator atau tenaga pendidik di lembaga reforma kayak misalnya fasilitator pendidikan di SKB, di PKBM, di PLK yang kursus itu juga ada. Tapi kalau buat teman-teman yang mau cari amannya tuh, minoritas mereka kayak lari ke dosen gitu loh. Tapi sekarang tuh, kemarin aku tuh baca-baca kan, ternyata ada formasi CPNS yang untuk lulusan S1 PLS tuh udah ada di Dinas Pendidikan sama BKKBN. Itu tugasnya apa kalau misalkan di Dinas Pendidikan sama BKKBN? Kalau untuk di Dinas Pendidikan itu, kemarin aku baca itu masuk formasi yang di bagian pendidikan non-formalnya gitu loh. Karena di Dinas Pendidikan kan juga ada bagian pendidikan non-formal, jadi maksudnya ke situ. Kalau untuk BKKBN itu aku kurang tahu sih spesifiknya di mana, tapi itu bisa PLS ke situ. Berarti ranahnya kalau misalkan nih teman-teman dari jurusan PLS pengen jadi guru SD, guru SMP, guru SMA gitu nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak bisa. Oke, itu teman-teman. Jadi mungkin perlu diperhatikan ya, karena siapa tahu kepikirannya, oh pendidikan nih pasti jadi guru, oh punya prospek nih kalau misalkan mau jadi guru SD, apa guru SMP, SMA, ternyata nggak bisa. Karena gurunya pun tuh di luar sekolah gitu, di luar pendidikan formal. Seperti itu. Mungkin kalau kita mau mencampur atau masuk di pendidikan formal, kan kita sebagai penambah pengganti pelengkap di pendidikan formal tuh kayak di ex-schoolnya gitu loh. Kalau kita mau masuk ke sekolah formal tuh kita bisa di ex-schoolnya. Kayak misalkan teramuka ya? Nah, benar itu adalah pendidikan formal yang di pendidikan formalnya kayak gitu. Karena kita berjalannya berdampingan. Oke, selanjutnya. Aku udah ngebet banget sih itu. Udah selanjutnya aja. Ada tambahan lain, Mbak Ipah? Udah cukup. Udah, oke. Selanjutnya beneran kalau ini ya. Kalau misalkan guru bimbel, kayaknya aku pernah denger-denger kan bimbel itu juga non formal ya. Guru bimbel gitu bisa nggak sih? Kalau menurutku pribadi tuh, bukan nggak bisa sih. Tapi kayak itu tadi balik ke kita tuh sebagai penyelenggara bimbelnya. Karena kita nggak punya kayak pengetahuan tentang misalnya ini kita mengajar kimia. Sedangkan aku tuh sama sekali nggak tahu kimia. Aku nggak pernah cari tentang kimia. Jadi, daripada nanti muridnya nggak tambah pinter kan. Jadi kayak kita tuh sebagai fasilitatornya aja. Kita yang menyelenggarakan bimbelnya itu. Nanti buat tenaga pendidiknya kita cari yang ahli di bidang itu. Kayak gitu. Oke, disclaimer ya teman-teman. Berarti di PLS itu bukan sebagai tenaga pendidik. Bukan tenaga pendidik yang kayak kimia, matematiknya gitu. Nah, iya gitu. Karena memang nggak dipelajarin sama sekali. Nggak dipelajarin sama sekali. Oke. Selanjutnya, pernah ngerasa salah jurusan nggak sih mbak ambil ke PLS? Nah, alhamdulillahnya tuh enggak. Karena itu tadi kayak walaupun PLS adalah pilihan ketiga ku. Tapi kayak buat pilih jurusan ke kuliah tuh. Bener-bener cari yang dekat sama kita. Yang kayak, oh aku kayaknya tutup nih sama jurusan ini. Dan itu tuh kayak kemarin pas awal-awal banget aku semester 1. Pas lagi ospek jurusan tuh. Diusanku ada yang bilang, tanya gini deh, ada nggak yang rasa salah jurusan? Terus kan banyak yang ngancur, saya pak, saya pak, saya pak. Gitu kan. Terus beliau bilang, selamat Anda tersesat di jalur yang nikmat. Dan ternyata beneran di PLS tuh nikmat banget. Karena apa yang kita pelajari itu adalah yang dekat dengan kita. Jadi kayak sesulit apapun, karena kita mungkin tahu realnya tuh jadi kayak, oh ini, ini, ini gitu. Bisa langsung lihat di sekitar kita kayak apa. Oke. Pernah ngerasa kaget nggak sih pas langsung ke jurusan PLS? Ternyata nggak sesuai ekspetasi gitu? Kagetnya tuh bukan nggak sesuai ekspetasi sih, tapi kayak ternyata ada toh kayak bidang yang ngurusin kayak gini. Karena bener-bener saking dekatnya sama kita, sampai aku tuh nggak tahu kalau ternyata ada pendidikan luar sekolah yang kayak menangani masalah sosial, isu-isu sosial, memberikan masyarakat kayak gitu. Dan itu ternyata dekat banget sama kita malahan. Iya sih, bener sih. Jujur aja aku juga baru tahu lebih dalam tentang PLS ini ya, karena sebelumnya kayak cuma tahu pendidikan luar sekolah. Oh, mungkin kalau misalkan dia mau sekolah, tapi nggak di sekolahan formal gitu, jadi larinya ke PLS. Maksudnya tetap jadi tenaga pendidik gitu. Aku sebelumnya mikirnya, Oh, ternyata bukan gitu. Tapi apakah semua daerah itu sudah menyelenggarakan pendidikan di luar pendidikan formal, Mbak? Sepertinya ada beberapa daerah yang masih belum nggak sih? Atau gimana? Sebenarnya karena saking luasnya pendidikan non-formal itu tuh kayak nggak bisa didefinisikan udah terselenggara atau belum, karena sepanjang kehidupan kita pun kita sudah melaksanakan pendidikan non-formal. Contohnya adalah misalnya nih ketika kita bayi, kita diajari jalan, kita diajari makan, itu tuh udah termasuk proses pendidikan non-formalnya itu sendiri, Kak. Oke, jadi itu tidak harus ada instansi khusus yang menaungi jurusan PLS ya? Iya, kayak gitu. Next nih, Mbak. Kira-kira tipe orang seperti apa sih yang dia cocok banget atau wajib banget kalau kamu gini, kamu harus nih masuk ke PLS? Dan juga tipe orang yang seperti apa yang bakal kesusahan atau mungkin lebih baik jaman deh gitu? Oke, menurut aku kalau yang nggak cocok di PLS tuh nggak ada ya. Tapi buat yang cocok banget masuk ke PLS itu adalah dia yang punya ketentikan sama isu-isu sosial, dia punya rasa kepedulian sosial yang tinggi. Karena apa yang aku rasain selama kuliah di PLS, tuntutan terbesar yang itu adalah kita harus peka dan peduli terhadap lingkungan sekitar kita, kayak gitu. Oke, terakhir, pesan yang ingin Mbak Iba sampaikan buat teman-teman di luar sana yang misalkan dia pengen masuk ke jurusan PLS. Oke, buat teman-teman yang pengen masuk ke jurusan PLS, apalagi buat teman-teman yang udah punya ketertarikan sama isu-isu sosial dan udah tahu PLS itu apa, masuk aja di jurusan PLS walaupun terkadang kita tuh dipandang sebelah mata atau banyak yang nggak tahu PLS itu apa. Karena kita adalah orang-orang terpilih yang mau dan mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial di sekitar kita, kayak gitu. Kemudian, menurut aku ya, ini satu yang harus kita ingat bahwa dimanapun dan dengan jurusan apapun kita kuliah, kita harus menjadi manfaat untuk sekitar kita, kayak gitu. Dan aku memilih PLS ini sebagai kesalahan untuk mengambil manfaat di sekitar kita. Bener banget sih, keren banget. Aku tuh jadi sempat ini ya, sempat ingat sedikit cerita aku. Jadi aku tuh pernah ada coaching gitu ya, sama coach. Terus aku ditanyain, kamu pengen gimana gitu besoknya? Terus aku cerita nih, aku pengen gini-gini-gini, tapi tuh apa yang aku sampaikan itu tuh jauh gitu loh, waktunya nggak berada di sekitar kita. Terus coach aku ini tanya, lalu kontribusimu untuk orang-orang di sekeliling kamu apa yang bener-bener di sekeliling kamu yang selalu ada untukmu gitu. Terus langsung kayak, ah iya 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 bener. Jadi kita harus memberikan dulu kontribusi untuk orang-orang di sekitar kita gitu ya. Jangan sampai kayak kita udah bermimpi tinggi nih jauh, ternyata kita lupa untuk memberikan kontribusi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Thank you banget Mba Ipa, udah mau berbagi cerita, berbagi sama-samanya, penajirisan PLS. Temen-temen dan juga aku ini pasti jadi lebih tercerahkan ya tentang jurusan PLS itu apa. Nah, buat temen-temen semua yang ingin tahu lebih detail tentang jurusan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk di-subscribe agar temen-temen bisa tidak ketinggalan notifikasinya dan juga bisa lebih tahu lagi tentang jurusan yang lain lebih detail. Dari aku cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!